Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Ada-ada sekalian Pada saat ini kita memasuki materi yang ke-14 Yaitu Ghozwul fikri apa itu gosul fikri gosun itu artinya perang serbuan invasi sedangkan pikir atau fikri adalah pemikiran jadi kalau digabungkan gosul fikri itu artinya perang pemikiran perang pemikiran ini diawali sejarahnya ketika iblis menggoda adam tidak berhasil tapi suatu saat iblis memutarbalikan fakta bahwa adam dilarang pada saat ia di syurga dilarang untuk memakan buah kuldi tapi iblis mempengaruhi adam dan sitihawa bahwasannya Allah bukannya melarang kamu memakan buah itu tetapi Allah itu agar supaya kamu tidak menjadi malaikat dan kamu tidak bisa hidup abadi dalam syurga dengan pengaruh iblis ini akhirnya adam adam dan sitihawa terpengaruh dan memakan buah kuldi yang akhirnya adam dan sitihawa berdosa dan dibuanglah ke muka bumi oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah kisah ini diceritakan di dalam surat al-arab ayat 20 sebagaimana al-arab selanjutnya sejarah gozul fikri yang terjadi di muka bumi yaitu pada masa perang salib pada masa perang salib ini perlu anda ketahui di dalam sejarah islam perang salib ini ada berapa fase sampai 6 kali perang salib yang pada saat itu umat kristen yang dipimpin sama negara Roma itu mengalami kekalahan sebanyak 6 kali lalu mereka bersiasat bahwasannya perang salib itu merupakan perang yang suci karena pada intinya di dalam perang salib itu mereka ingin menguasai Baitul Maqdis ya atau kota suci Yerusalem jangan sampai dikuasai oleh orang muslim kisah-kisah ini yang akhirnya terus berkembang seperti para oliantaris barat yang mendirikan kampus-kampus islam tapi tujuannya bukan untuk memberikan kemajuan kepada islam akan tetapi mereka untuk tujuannya menghancurkan umat islam sehingga suatu saat perang salib itu dimenangkan oleh pihak yang beragama nasrani pada saat itu dan dikuasailah kota Yerusalem itu oleh mereka sampai saat ini dan sampai saat ini belum selesai perbutan kota Yerusalem antara kaum muslimin dan kaum nasrani di daerah palestin nah Gozul Fikri ini adalah sebuah peperangan bukan dengan senjata tapi bagaimana mempengaruhi orang itu supaya tertarik dengan apa yang mereka bicarakan banyak sekali media-media yang sekarang ini dijadikan alat untuk Gozul Fikri antara orang islam dengan orang islam diantaranya bahwa ada amalan umat islam yang organisasinya itu semuanya salah organisasi dia saja yang benar ada juga ada orang yang sampai mengkapirkan orang lain padahal orang yang dikapirkan itu adalah orang islam nah ini termasuk bagian daripada Gozul Fikri artinya memutar balikan fakta bahwasannya demi untuk nafsunya dia dia bisa mengkapirkan orang lain membidahkan orang lain dan lain sebagainya nah media ini banyak sekali ucapan-ucapan semacam ini banyak sekali baik di media facebook di televisi koran di youtube dan lain sebagainya apalagi sekarang media alat-alat media ini sangat banyak sekali jangan sampai kita terpengaruh oleh Gozul Fikri ini dan kalau kita ingin mendalami islam secara benar kita harus memiliki guru yang memang kita anggap mumpuni kalau kita tidak tahu kita bertanya kepada guru kita apakah misalnya masalah yang kita hadapi itu benar atau salah guru yang mumpuni itu akan bisa menerangkan itu sesuai dengan Al-Quran hadis ijmat dan kiasnya para ulama sehingga jangan mudah kita memilih guru yang penting oh dia kelihatan pakaiannya bagus kelihatannya agamis tapi kita tidak tahu siapa mereka sebenarnya nah ini kita harus hati-hati karena banyak sekali pada saat sekarang ini orang yang kelihatannya alim justru belum alim kelihatannya dia seperti ulama tapi mereka belum levelnya ulama makanya kita harus berhati-hati dalam memilih guru untuk memberikan keselamatan kepada kita di dunia maupun di akhirat nah untuk sejarah tentang Gozul Fikri ini yang mulai dari Perang Salib 1, 2, 3 dan selanjutnya dan para orientalis anda bisa membaca slide ini selanjutnya saya akan menjelaskan tentang apa itu tujuan Gozul Fikri tujuan Gozul Fikri adalah untuk menghambat kemajuan umat Islam ya agar umat Islam itu menjadi pengekor barat tidak bisa mandiri padahal ilmu sebelumnya barat menguasai mengalahkan di dalam Perang Salib itu ilmu pada saat itu dikuasai oleh umat Islam seperti penemu ilmu angka 0 dalam matematika penemu tentang ilmu kedokteran seperti Ibnu Sina dan alih geometri alih geografi dan lain sebagainya itu semuanya pada dasarnya orang Islam yang menemui awalnya termasuk alat musik yang pertama Orjen itu ditemukan oleh Harun Ar-Rashid yang bisa menciptakan Orjen itu selanjutnya tentang tujuan Gosul Fikri adalah agar kaum muslimin menjadi condong terhadap gaya dan perilaku serta pelawak pikirnya orang barat kalau kita tahu pelawak pikirnya orang barat itu tampak didasari oleh agama sehingga ke sekarang ini saja banyaklah orang-orang anak-anak muda yang muslim mengikuti perilaku orang barat contohnya makan sambil berjalan minum sambil berjalan minum sambil berjalan ulang tahun palet itu sudah mulai pengaruh-pengaruh pakaiannya tidak menutupi aura itu pengaruh-pengaruh barat yang sudah masuk di orang-orang muslim selanjutnya juga mendengarkan musik-musik rock keras padahal itu bahaya sekali kalau secara psikologi orang yang sering mendengarkan musik-musik rock itu otaknya itu akan kena gelombang yang bisa mempengaruhi dia menjadi orang yang berperangai jelek makanya kalau musik itu boleh didengarkan tapi musik-musik yang syahdu seperti musik klasik musik-musik yang bernuansa agama gitu ya jangan musik-musik yang keras itu termasuk bagian daripada itu yang keselanjutnya menjauhkan umat islam dari al-quran sunnah dan ajaran-ajaran dengan keraguan-keraguan jadi umat islam itu sudah tidak tujuannya supaya jangan sampai percaya dengan al-quran sunnah ijmat dan kias mereka mengubah-mubah istilahnya tujuan al-quran yang sebenarnya kelihatannya benar tapi sesungguhnya itu adalah salah seperti yang sebagaimana pernah dijelas dilakukan oleh para orientasi interes barat yang di Indonesia itu seperti Nukorgonya orang Belanda yang pura-pura masuk islam yang akhirnya mempengaruhi tokoh-tokoh muslim dan umat islam yang awam di Indonesia selanjutnya agar umat muslim beriman pada sebagian ayat dan hadis ayat quran dan hadis tapi ingkar pada sebagian ayat yang lain yang keselanjutnya mendangkalkan akidah hingga pemurtadan sehingga umat islam akan menjadi lemah dari segi kuantitas maupun kualitasnya yang keenam adalah agar generasi kaum muslimin mengikuti hawa nafsunya syahwatnya dan meninggalkan sholat dan mengerjakan yang baik-baik contohnya kalau kita lari ke kampung-kampung banyak orang-orang islam yang sudah terpengaruh dengan minuman-minuman keras terus juga dengan senangnya kepada musik tapi pada saat dia diajak belajar sekolah mengaji mereka menjadi enggan dan kelihatannya alergi dengan pengajian nah ini sudah mulai disinilah perlunya kita mendalami agama kita jaga persatuan kita kita jaga buku islam kita terus kita belajar lagi belajar lagi sehingga kita menjadi kuat tidak gampang terprovokasi oleh gospel fikri karena pada sekarang ini sudah tidak ada zamannya perang dengan senjata tapi perangnya dengan pemikiran termasuk perang dengan seni perang dengan seni itu diantaranya itu dengan mempengaruhi gelombang otak makanya kalau Anda ingin menjadi orang baik janganlah dengarkan lagu-lagu yang keras yang gelombang otaknya seperti gamma itu akan mempengaruhi seperti musik rock diantaranya yang kita tahu itu musik-musik keras yang akan mempengaruhi gelombang otak kita sehingga otak kita ini tidak berpikir jernih dan dia akan menjadi istilahnya brutal dan berakhlak yang tidak baik tiga bulan berturut-turut kalau bisa dicoba tapi saya tidak mau mencoba tapi ini hasil penelitian tiga bulan berturut-turut mendengarkan musik orang itu akan terpengaruh secara langsung karena gelombang otaknya akan dirubahin itulah hebatnya orang-orang Yahudi di dalam mempengaruhi mengubah umat Islam tidak dengan senjata tapi dengan alat-alat musik demikian ada-ada sekalian tentang bosul fikri ini untuk lebih lengkapnya anda pelajari slide lah sampai juga bagaimana cara melakukan bosul fikri banyak sekali dikaitannya dengan pemerintahan politik pendidikan moral itu bisa dibaca di dalam selain ini mudah-mudahan di pertemuan 14 ini dari pertemuan 1 sampai 14 ini anda bisa pahami anda bisa amalkan kita semuanya bisa mengamalkan dalam keedipan kita sehari-hari sehingga kita menjadi orang yang manfaat di dunia dan di akhirat selamat dunia akhirat dan bermanfaat buat orang lain itu saja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh